Berikutnya pemirsa lapas wanita bulu Semarang, Jawa Tengah memamerkan busana batik ekoprint, hasil karya narapidana. Warga binaan juga ikut berperan aktif menjadi peragam busana. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Patroli. Saya Dhani Maulana pamit, berikutnya ada program fokus bersama Jamie Darusman. Dan berikut informasinya untuk Anda. Terima kasih. Anak-anak warga binaan yang sudah diberikan pembekalan atau kegiatan keterampilan ini ketika di luar, itu pihak keluarga lingkungan itu bisa menerima dengan tangan terbuka. Selain busana, produk hasil karya para napi lain seperti Tas Sulam Pita telah dipamerkan di acara Vancouver Fashion Week 2022 di Kanada. Beritanya sama murid-murid saya dari mana, saya dari Semarang, Jakarta, terus latar belakangnya bekerja apa, kemudian Mbak Dini, saya pegawai di Lapas, saya ketua Kasih Bintini, saya belajar dari Buntin, pengennya saya mau menyalurkan ilmu Buntin ke teman-teman di Lapas. Wah, saya menyambut, saya bahagia sekali waktu dengar itu. Wah, bermanfaat sekali kalau ilmunya sambung menyambung. Beragam jenis karya para napi memiliki nilai dan daya saing yang baik di pasar. Tentunya, dengan keahlian tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri para napi ketika keluar dari Lapas. Agus Hermanto, pelaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.